Hai assalamualaikum kembali lagi di channel dapur buktitin kali ini buktitin akan memasak sambal goreng hati kentang dan pete sebelum kalian tonton videonya jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan Nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari buktitin Oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya 10 buah hati ayam yang sudah direbus terlebih dahulu dan dipotong-potong setengah kilogram kentang yang sudah digoreng 20 buah petai yang sudah dikupas kulitnya 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 ruas jahe 1 buah tomat 3 buah cabai keriting merah 2 lembar daun jeruk 50 gram gula merah 1 sendok makan garam setengah sendok makan kaldu bubuk kecap manis secukupnya minyak goreng secukupnya dan air putih secukupnya cara memasaknya kita panaskan minyak goreng kemudian kita masukkan bawang merah bawang putih jahe yang sudah dipotong-potong kita aduk-aduk bumbunya supaya layu atau masak kemudian kita tambahkan 2 lembar daun jeruk kita aduk-aduk kembali bumbunya sampai benar-benar masak dan layu nah ini kita tumis bumbunya selanjutnya kita tambahkan air putih secukupnya kita masukkan juga gula merah atau gula jawa lalu kita diamkan sampai airnya mendidih setelah air bumbu mendidih nah ini sudah mendidih kemudian kita masukkan hati ayam disini sudah direbus dulu hatinya ada 10 buah kemudian kita aduk berlahan-lahan supaya tercampur dengan air bumbu kita aduk berlahan-lahan kemudian tambahkan potongan tomat dan potongan cabai ini kita aduk lagi berlahan-lahan supaya tercampur selanjutnya tambahkan juga garam sambil diaduk-aduk kita masukkan juga kaldu bubuk kemudian kita aduk lagi hatinya supaya tercampur dengan bumbu-bumbunya kemudian kita diamkan sampai bumbu meresap setelah bumbu meresap ke dalam hati ayam nah ini kita aduk kemudian kita tambahkan kentang disini saya pakai setengah kilo dan sudah digoreng terlebih dahulu ini kita aduk-aduk kentangnya supaya tercampur dengan hati ayam kemudian kita masukkan petai disini saya pakai 20 buah petai nah ini kita aduk-aduk lagi lalu kita tambahkan kecap manis disini kecapnya menurut selera nah ini kita aduk lagi supaya semua bahan-bahannya tercampur dan bumbu merata nah ini kita aduk terus kemudian kita diamkan sampai semua bahannya masak setelah semua bahannya masak kita aduk sebentar supaya benar-benar tercampur semua bumbu-bumbunya kita aduk kemudian kita matikan kompor sambal goreng hati kentang dan petai siap kita angkat di piring yang sudah kita siapkan sampai habis nah inilah resep sambal goreng hati kentang dan petai ala buktitin jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya serta tonton juga video lainnya dari channel dapur buktitin silahkan mencoba terima kasih nyam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih